apakah para ajangan ceritanya kata orang bodoh apakah para ajangan itu digoda oleh setan digoda setannya kiai itu kiainya setan duka dimana teman-teman godaannya pak apakah ajangan itu mau sholat berjamah dadah dalam hati nama malas uuuh cuman karena malu jadi ini maksakun maksakun mau bangun malam juga memaksakan nah kita pada awal-awal ayo orang paksakun maka saat ada tarikan-tarikan mahasiat tarikan-tarikan syahwat paksakun tinggalkan apakah para kiai itu para ajangan itu teka bita ningali bujur kabita ya Allah ya tak kenal pot model gitu ku maharasa waktu itu kami diundang kalau enggak salah oleh Pak Sugeng LDTQN Provinsi Bali datang pakai pesawat dijemput oleh sahabat-sahabat dari TQN Bali dan pasar acaranya malam di ayasannya itu di kantor LD kebetulan kami datang masih siang Pak Sugeng ini masih siang iya Pak nanti acara malam iya iya ini yang enak jam segini ini kita lihat sunset 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 oh sunset itu matahari terbenam ah boleh boleh dimana sunset yang paling indah di Bali itu di kute di pantai ayo atau ke sana hari dong kap teka di nyong Allah etak kabuk kihungku eh tada kopea peci saya langsung hilang sorban dilepaskan gobelum ah mau kanukia iya bunnya mau kanukia panberin pakai kaos mau pakai koko iya aduh ada apa jangan kayak yang enggak ini kayak kayak yang gelisah itu banyak ikan asin mana ikan itu lagi dijemur itu bikini jangan ikan asin bikini ikan asin bukan sama apa baunya ditahan kalau ngelihat yang bohai bohai apalagi kalau pakai sarung kan sarung itu pakaian yang logis sistematis dan demokratis iya yang paling akhir ini demokratis kalau orang pakai celana kan kalau bangun riwa orang pakai sarung eh santai maka yuk kita belajar sobar tahan tahan arti sobar bagi orang awam adalah menahan diri dari melaksanakan mahasiat pakai apa nahannya ya ada alatnya apa alatnya la ilaha illallah wa saniha bagi tingkatan yang kedua ar-ridha bil makdur ridha tentang apa yang ditakdirkan oleh Allah wa hadihi darjatuz jahidin inilah derajatnya orang yang belajar zuhud jadi derajat yang kedua naikkan lagi tingkatan sobarnya ridha kepada apa yang Allah berikan kepada kita apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik Allah itu gak pernah salah kalau Allah memperlihatkan kita baik supaya Allah mampu mencontohkan kita untuk orang lain saat Allah membuat kita salah Allah sedang mencerminkan kita kepada diri kita supaya kita mampu belajar dari kesalahan jadi tidak ada salahnya mau putus mau nyambung kalau orang pacaran gak ada salahnya karena semuanya takdir Allah kalau nyambung berarti itu digarap kalau putus yang lain pun menunggu kan selesai begitu mobil aja yang bannya empat bawa ban serep kok maso walaupun punya satu gak punya serep bil makdur wa hadihi darjatuz jahidin orang-orang yang zuhud orang-orang yang belajar membersihkan kolbunya dari kotoran maka dia berupaya untuk menerima semua takdir dari Allah senyum aja syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah anugerah kemaya aturi surya yang menyanyi menang baik hadirin rahimakumullah kita percepat wasali suha yang keberapa aduh ngeslir ya yang keberapa yang ketiga adalah al-mahabbah sobar artinya kecintaan lima yasnaubihi maulahu tentang apa yang Allah ciptakan wahadihi darjatuz siddiqin inilah derajat orang yang benar jadi kalau orang belajar sobar di tahapan yang ketiga semakin di uji semakin mencintai karena kita adalah laki-laki dilahirkan sebagai seorang petarung setiap halangan adalah tantangan halangan bukan rintangan semakin besar tantangannya semakin tinggi semangatnya himbaturrijal takla'ul jibal semangat seorang satria mampu menindahkan gunung gitu gunung tinggi kan kudaki laut luas kusebrangi poek didamaran leer diitekan gitu gini gak hati dong kapu janeng baik karena sabar bagi kalangan orang-orang siddiqin seperti beliau guru agung kita panggara sahabah sabar bagi kalangan beliau adalah semakin di uji semakin mencintai semakin di uji semakin mencintai semakin besar daya tekan semakin besar tekanan semakin besar daya cintanya seperti itu ini kan mohon maaf ini kalau lagi ngantuk-ngantuk begini biasanya agak omes-omes sedikit ini yang ngerti omes aja gak ngerti gak apa-apa bagi orang yang pertama menikahkan semakin sempit semakin indah begitu ajalah pokoknya kalau gak sempit gak indah udah samping nanti semakin sempit maka guru kita pengersaabah sepuh menetapkan di dalam tanbi sinalogor dinaliang ulah serag dibuana lamun orang hentekitu tang Tuhan jakal akhir dalam tekanan apapun kolbuk kita tetap bersikir kepada Allah sehingga sobar semakin naik itu sod sobar yang kedua apa fa artinya fana fanu kan eh fanu ma'aratu fana apa artinya fana lebur fana itu jangan terlalu diartikan aneh-aneh oh kita melebur hilang itu mana film kalau jam segini jam sekir enaknya tidur apa ke masjid tidur perintah Allahnya tidur apa bangun tidur atau sholat lalu kita sholat kita berangkat ke masjid maka kita kalahkan diri kita dan kita muliakan Allah itulah apa fana lebur keinginan kita yang ada keinginan Allah segala sesuatu yang kita inginkan fanin hancur kalau mana disana kan setiap apa yang di atas bubi ini hancur setiap apa yang kita inginkan kalahkan maka yang harus kita tetapkan yang harus kita munculkan adalah Allah yang maha mulia Allah yang maha agung baga duit regmeli udud ditingali ayat tatanga teboga ker dahar dahar acan fanala ilaha ilaha bintan sudullaha yan surgu itu fa' fanah yang ketiga adalah ro' ridho ar-ridho sayyidul ahkam ridho itu rajanya hukum ridho adalah melepaskan segala sesuatu dalam diri kita dan menerima apa yang Allah berikan bagaimana orang bisa ridho maka diawali dari tahapan yang pertama kita ini menjadi makhluk yang paling mulia kita bersyukur orang teh jadi jelemah sana jan can jelemah jadi karek jadi jelemah can jelemah jadi kan karek jadi jelemah Alhamdulillah